Halo Youtube, selamat pagi, apa kabar? Hari ini hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, gak kerasa ya, kita sudah semakin di penghujung tahun 2017 ya. Nah ini hanya sekedar video tambahan lagi dari saya untuk melengkapi vlog saya yang judulnya Mengubah pandangan tentang uang. Nah di vlog tersebut saya sampaikan bahwa uang itu hanya sekedar alat, alat untuk pemenuh kebutuhan dan pemuas keinginan. Yang namanya manusia pasti bayar keinginan ya kan, yang namanya keinginan pasti pengen diwujudin, salah satunya dengan menggunakan uang tadi. Makanya saya bilang uang itu adalah pemuas keinginan dan pemenuh kebutuhan. Kenapa? Yang namanya keinginan itu gak akan pernah ada puasnya. Misalkan sudah punya HP keluaran terbaru, begitu keluar HP yang lebih baru lagi, pengen lagi, begitu terus. Ada keluaran HP baru, pengen ini lagi, pengen begitu lagi, begitu lagi terus. Makanya saya bilang pemuas keinginan dan pemenuh kebutuhan. Nah di hari Sabtu yang indah ini, tanggal 28 Oktober 2017 ini, saya ingin membuat video tambahan yang berdurasi sedikit lebih panjang dari, bisa sedikit lebih panjang atau sedikit lebih pendek dari vlog saya sebelumnya yang judulnya mengubah pandangan tentang uang. Yang judulnya ini, judul yang saya rasa itu common, sudah familiar di telinga Anda gitu loh. Uang itu bukan segala-galanya. Uang itu bukan segala-galanya. Yuk kita pindah ke meja saya. Dalam hidup ini memang semuanya butuh biaya ya. Semuanya itu butuh yang namanya uang. Mulai dari memenuhi kebutuhan hidup, sampai untuk biaya-biaya politik lain itu semua butuh uang. Terkadang karena uang itu, kita jadi pusing. Kalau nggak punya uang, nggak bisa buat beli ini itu, nggak bisa buat beli susu, beli obat, nggak bisa beli HP, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa bayar uang untuk kesehatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan itu yang nggak punya uang. Yang punya uang itu pusingnya lebih loh. Saya mau kasih tau Anda. Kenapa punya uang bingung mau disimpan di mana? Disimpan di bank, takutnya bank itu menerapkan limit rekening uang itu mau disimpan berapa. Kalaupun uangnya fisik, di berangkas bank itu takutnya sudah kepenuhan. Tidak muat, nggak muat berangkasnya. Kalau pergi jalan-jalan di Jakarta, atau mungkin di kota-kota besar lain di Indonesia, pergi bawa uang dalam jumlah yang besar, nanti resikonya apa? Resikonya bisa di jambret, di rampok, di colong, di malingin, dan sebagainya. Gitu pemeriksa. Nah, jadi seringkali pemikiran kita atau pemahaman kita tentang uang itu jauh sangat keliru. Keliru jauh. Dengan mengatakan uang itu sukses itu diukur dengan punya uang yang banyak. Oke, itu saya terima. Ada yang mengatakan, punya uang yang banyak itu tujuan hidup. Tujuan hidup saya itu, kumpulin uang yang sebanyak-banyaknya. Oke, saya terima kan. Atau ada yang mengatakan ini, dalam hidup kita nggak butuh cinta. Kita tuh butuh uang. Nah, sekarang saya mau tanya. Kita bicara jangka panjang aja ya. Jangka panjang tapi please jangan ngilu soal ini. Kan yang namanya manusia itu kan pasti akan mati ya. Pasti akan mengalami yang namanya kematian. Saya pun juga nanti akan mengalami hal yang seperti itu. Cuman nggak tahu kapan. Ya kan. Kalau kita lihat dari banyak saudara-saudari kita yang telah mendahului kita tuh. Kita tuh sebenarnya lagi nunggu antrian. Nunggu panggilan. Cuman nggak berurutan. Untuk kapan kita dipanggil pulang menghadap Tuhan yang Maha Esa. Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Kita nggak tahu kan kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini untuk selama-lamanya kan. Nah, kalau kita meninggalkan dunia yang fana ini untuk selama-lamanya. Coba, apakah uang itu akan kita bawa nanti bersama dengan kita? Kalau yang muslim, apakah uang itu akan dimasukin ke kain kafan yang akan menemani perjalanan kita selama di alam kubur? Kalau nanti, kalau ada yang Kristen, apakah uang itu akan dimasukin ke dalam peti jenazah Anda untuk menemani perjalanan Anda di kehidupan selanjutnya? Kalau yang dikubur, ya di alam kubur. Kalau di kremasi, apakah uang itu akan ikut bersama Anda di kremasi? Yang ada malah uang itu menjadi abu. Ternyata tidak kan. Yang namanya uang yang kita punya itu, kelak akan menjadi milik orang lain. Harta yang kita punya itu, nggak akan kita bawa nanti. Pasti akan jadi milik orang lain. Jangankan harta, saya bilang. Pasangan hidup kita aja, kalau kitanya udah nggak ada, itu nanti juga akan jadi milik orang lain. Gitu. Apa sih sekejadiannya? Karena saya alami sendiri. Mama saya kan tadi nikah sama papa saya. Papa saya meninggal. Nah, mama saya sudah jadi milik orang lain sekarang. Saya punya bapak angkat. Nah, itu. Contohnya. Itu sebabnya. Tidak, saya minum obat dulu ya. Saya minum obat dari shoda dulu ya. Itu sebabnya kita itu, janganlah memandang uang itu sebagai hal yang kayaknya tuh superstitious. Saya mau isi air minum dulu. Kalau kalau minum obat, nggak isi air minum, nanti bisa apa-apa ya. Selamat menikmati. Hai, kembali lagi. Oke, kita sekarang kembali ke topik ya. Masalah uang tadi. Oke, kalau kita bicara kematian, banyak yang ngiluk lah ya. Karena belum siap. Oke, sekarang gini aja deh. Oke, sekarang gini aja. Kita bicara soal penyakit. Ya. Penyakit fisik. Nah, penyakit-penyakit seperti diare, mah, IBS, sindrom iritasi usus, bahasa Indonesia-nya, stroke itu, dan yang paling parah, stroke itu lebih disebabkan karena apa? Apakah karena kita jarang olahraga? Bisa. Tapi itu bukan faktor utama. Apakah karena pola makan yang keliru? Bisa. Tapi itu bukan penyebab yang utama. Apakah karena faktor turunan? Bisa. Nah, tapi bukan faktor utama. Nah, terus faktor utamanya apa dong? Faktor utamanya karena stres. Banyak penyakit yang muncul. Banyak penyakit yang kita derita ini. Itu lebih banyak faktor utamanya karena stres. Terutama stroke itu tadi. Karena stroke, jantung, penyakit jantung itu lebih disebabkan karena apa? Karena kita stres. Karena terlalu banyak pikiran. Terlalu banyak beban yang kita pikul dalam hidup ini. Dan salah satu beban itu adalah karena uang. Kan tadi saya bilang kan, karena uang semua jadi pusing. Karena uang semuanya. Karena kita memandang uang itu adalah tujuan. Uang itu adalah segalanya. Saya tidak bisa menampik. Dalam hidup ini semua butuh uang. Biaya sekolah, biaya kuliah, transport. Kemudian biaya pendaftaran ini itu. Biaya kesehatan. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua butuh uang. Betul. Itu semua memerlukan uang. Bukan butuh. Salah. Salah ucap saya. Memerlukan uang. Itu semua perlu uang. Hampir semua. Beli mobil perlu uang. Beli HP perlu uang. Beli buku perlu uang. Dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda. Apa uang itu bisa membeli segalanya? Tidak. Money can't buy everything. Uang itu tidak bisa membeli segalanya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa misalkan? Kenangan hidup. Kesehatan. Kebahagiaan. Itu tidak bisa diukur dengan uang. Kebahagiaan itu datangnya dari dalam hati sendiri. Kedamaian tidak bisa dibeli dengan uang. Datangnya dari dalam hati sendiri. Oke? Banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi banyak juga hal yang bisa dibeli dengan uang. Gitu. Nah, sekarang rubah deh pandangan Anda. Uang itu bukan segalanya-galanya. Uang itu bukan segalanya-galanya. Jadi, netralkan pandangan Anda terhadap uang. Iya kan? Saya belajar di satu seminar motivasi yang digelar oleh Pak Deddy Susanto. Salah satu motivator ternama. Di Indonesia. Saya masih ingat itu. Uang itu bukan segala-galanya. Kata beliau. Uang itu hanya sekedar alat. Itu saya ingat sampai detik ini. Ucapan dari Pak Deddy Susanto itu. Saya bilang. Saya boleh tambahin lagi. Uang itu hanya sekedar alat untuk pemenuh kebutuhan. Dan pemuas keinginan. Kenapa saya bilang pemenuh kebutuhan ya? Karena kebutuhan itu lebih wajib diprioritaskan. Dan keinginan manusia. Dari sekian miliar manusia ini. Pasti keinginannya berbeda-beda kan? Ada yang merasa puas. Keinginannya sudah terpenuhi. Ada yang belum. Di awal tadi sudah saya kasih contohnya. Ketika seseorang sudah beli HP keluaran terbaru. Begitu ada HP keluaran paling baru lagi. Kepengen beli lagi. Ada keluaran paling baru lagi. Kepengen lagi. Ada keluaran baru. Kepengen lagi. Alasannya itu. Nah jadi muara dari itu semua. Adalah perasaan gengsi. Gengsi gitu loh. Kepengen di. Ya gitu lah pokoknya lah. Kepengen dipandang berdasarkan materi. Itu aja sih. Panjang penjelasannya kalau gengsi itu. Jadi emang kepengen dipuji. Kepengen disanjung. Pokoknya saya persingkat itu semua. Menjadi kepengen dipandang berdasarkan materi. Itu. Itu saya persingkat aja. Supaya video ini tidak terlalu panjang. Karena video-video sebelumnya itu sudah panjang sekali. Sudah lebih. Sudah 30. Berdurasinya 30 menit lebih. Makanya saya batasi. Pengen membatasi. Untuk yang ini. Jadi. Untuk menghilangkan gengsi itu. Saya pernah nonton satu video. Kita itu. Gak usah. Ikut-ikutan. Kepengen gengsi juga. Dan gak usah. Apa. Sok-soan. Gitu loh. Gak usah sok-soan. Ya kan. Kalau misalkan. Ya gini deh. Kebanyakan. Nih. Saya punya sampel pribadi. Sampel pribadi tapi bisa dipertanggungjawabkan ya. Kebanyakan orang di Jakarta. Yang beli motor itu. Pertanyaan saya. Belinya cash apa kredit? Saya ulangi lagi. Kebanyakan orang yang beli motor di Jakarta itu. Karena Jakarta itu populasi kendaraan paling banyak motor. Bukan mobil. Kebanyakan cash apa kredit? Jawabannya kredit. Begitapun juga dengan kebanyakan pembeli mobil di Jakarta. Beli mobil juga apa? Kredit. Alasannya apa? Karena kredit lebih mudah. Karena kredit itu ngicil. Bisa dicicil berkali-kali lipat. Ada kemudahannya. Tapi tau gak? Sebenarnya kredit itu ngutang. Ngutang ke siapa? Ngutang ke bank. Atau ngutang ke pemberi kredit. Kalau kita ngutang ke pemberi kredit. Resikonya bisa dipercurangi. Bisa dicurangi. Bisa ditipu. Gitu. Sebentar ya. Ayo kembali lagi. Jadi gitu. Kalau siapa sih? Ya itu tadi. Karena pengaruh. Mau uang itu tadi. Karena mau uang. Semua cara dihalalkan. Mau uang. Semua cara dihalalkan. Itu kan. Ngeri. Gitu loh. Rasanya. Ketika seseorang mau uang. Semua cara dihalalkan. Bukan. Melakukan segala cara yang halalan. Toi yiban. Gitu. Tapi menghalalkan segala cara. Itu yang baik. Oke. Saya kira itu. Karena terobsesi dengan uang. Karena berpikir. Ah. Kalau aku punya uang. Nanti aku bisa. Dihormati banyak orang. Belum tentu. Bisa jadi orang itu menghormati anda. Karena anda punya uang. Yang banyak. Kalau anda gak punya uang. Borok-borok. Mau dihormatin. Dipuji juga kagak. Diperhatiin pun juga kagak. Gitu. Gak sebenarnya gini. Di Jakarta kan banyak miliarder ya. Orang yang punya mobil super. Yang harganya miliaran rupiah. Apa orang itu peduli apa enggak? Tidak. Tidak sama sekali. Masa bodoh orang mau punya mobil miliaran. Kayak mau ini. Masa bodoh orang gak peduli. Yang ada orang malah iri. Kok bisa ya orang. Karena mungkin outputnya salah. Outputnya jadi malah perasaan negatif. Timbulah perasaan untuk. Lakukan tindakan tidak terpuji. Kenapa? Karena nafsu pengen punya uang. Tapi dalam. Tapi dengan cara yang tidak halalan. Toiban. Gitu. Yang mana punya duit dah. Gitu. Nah dari sekian banyak uraian. Yang sudah saya ceritakan kepada Anda. Para pemirsa Jifersplock. Pada hari Sabtu pagi yang indah ini. Tanggal 28 Oktober 2017 ini. Saya mau tanya sedikit kepada Anda. Ketika Anda berpikir. Cari uang itu susah. Ketika Anda berpikir. Cari uang itu. Gak mudah. Kebetulan saya juga pernah mengalami itu. Dan kemudian. Semenjak saya ikut seminar daripada Edith Susanto itu. Saya berubah jauh pikiran saya. Ketika Anda merasa. Hidup itu sulit. Kalau gak punya uang. Saya mau tanya sedikit. Saja kepada Anda. Dan ini juga sebagai penutup. Yang membuat Anda susah cari uang itu. Karena memang keadaannya. Atau memang itu dari Anda sendiri. Yang membuat Anda itu. Merasa cari uang itu gak gampang. Karena keadaan. Atau memang dari Anda sendiri. Ketika Anda merasa. Hidup itu sulit. Kalau gak punya uang. Itu dari keadaan. Atau dari Anda sendiri. Yang seperti itu. Ingat satu quote ini. Atau satu kutipan ini. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. You are what you think. Dan satu lagi. You are what you say. Anda adalah apa yang Anda ucapkan. Kalau misalkan Anda mengatakan. Cari uang itu susah. Cari uang itu gak gampang. Cari uang itu sulit. Bukannya apa-apa. Mulut Anda itu ibarat komen. Komandannya. Komendernya. Nah saya selalu bilang. Otak manusia itu adalah komen senternya manusia. Pusat komandonya itu disini. Dan kalau komputer. Otak itu ibarat CPU-nya. Kalau. Sudah diprogram. Ibaratnya mulut itu programmer-nya ya. Kalau di komputer itu mulut itu programmer-nya ya. Programmer. Dan otak itu komen senternya. Yang menerima. Yang menerima. Komendernya. Komen senter itu kan yang menerima komando ya. Komando ya. Yang menerima programnya. Program senter. Yang menerima dan menjalankan program itu otak. Ya kan. CPU-nya yang menjalankan program di komputer itu. Nah kalau sudah diprogram otak itu. Oleh programmer-nya. Sudah saya kasih contoh tadi kan. Bisa diprogram otak ini. Sudah diprogram. Ah cari uang itu sulit. Ah cari uang itu gak gampang. Ah cari uang itu gak mudah. Ah cari uang itu susah. Nah otak Anda sudah merespon. Sudah diprogram. Ya apa yang akan terjadi. Kalau otak Anda sudah diprogram. Cari uang itu gak gampang. Cari uang itu susah. Cari uang itu gak mudah. Kenyataan itu. Kenyataan itu yang akan Anda hadapi. Cari uang itu emang susah. Cari uang itu emang gak gampang. Cari uang itu emang sulit. Cari uang itu emang ribet. Dan sebagainya. Itu yang akan Anda hadapi. Kenapa Anda sudah berpikir. Cari uang itu susah. Nanti Anda yang akan susah beneran. Nah. Dari situ udah ketahuan. Dari situ udah ketahuan kan. Saya omongannya itu arah kemana. Yang bikin susah itu. Yang bikin cari uang itu susah. Yang bikin cari uang itu gak gampang. Yang bikin cari uang itu ribet. Gak mudah. Dan seterusnya. Itu bukan keadaannya. Bukan keadaannya. Kalau keadaan ini. Saya boleh jawab satu gak? Saya boleh. Jawab dengan satu kalimat. Boleh ya. Kalau dengan keadaan ini. Kita bisa mempermudah. Kita bisa dengan enteng mengatakan. Kalau kita bicara keadaan. Kita bisa dengan enteng mengatakan. Nyari uang itu mudah. Nyari uang itu gampang. Nyari uang itu enak. Nyari uang itu happy. Dan nyari uang itu. Ternyata. Enak banget ya. Gitu. Kalau keadaan. Kalau kita bicara keadaan. Nah. Masalahnya. Semua itu. Yang terutama. Yang bikin kita. Merasa berpikir. Ah cari uang itu gak gampang. Ah cari uang itu susah. Ah cari uang itu gak enak. Ah cari uang itu ribet. Dan sebagainya. Itu dari diri kita sendiri. Kawan-kawan. Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena otak itu sudah diprogram. Untuk menerima perintah. Bahwa nyari uang itu susah. Jadi jangan salahkan keadaan bos. Ntar di luar langsung bilang. Ah hidup ini gak segampang bacotnya. Bacotnya Pak Jekos Carrington. Hehehehe. Atau ada yang mengatakan. Hidup itu gak segampang bacotnya Mario Teguh. Hehehehe. Itu semua dari mana? Ya dari anda sendiri. Atau hidup itu gak segampang bacotnya Deddy Kormuzir. Hehehehe. Salah. Itu semua datangnya dari anda sendiri kan. Nah itu. Anda sudah memprogram. Hidup anda gak segampang itu. Kalau kita bicara keadaan. Memang kehidupan itu keras. Memang kehidupan itu gak mudah. Memang kehidupan itu sangat ribet. Tapi tugas kita adalah membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan enak. Itu aja. Kalau sudah diprogram dengan yang seperti tadi. Ya selamanya hidup anda akan susah. Ya selamanya hidup anda akan gak mudah. Ya selamanya hidup anda akan sengsara, menyedihkan, dan sebagainya. Karena semua dimulai dari sini. Dan juga dari sini. Gitu. Jadi jangan keliru lagi lah. Yang bikin susah cari uang. Ya anda sendiri. Dan saya sendiri juga. Ya kita sendiri yang bikin susah cari uang itu. Kenapa? Belum. Kenapa? Belum ngelakuin aja. Kita udah berpikir duluan. Makanya stop. Berperasangka yang kayak gitu. Makanya berhentilah berperasangka yang jelek-jelek kayak gitu. Ya kan? Karena sudah diprogram. Otak kita itu. Oke? Sudah diberikan sugesti. Otak itu. Ah cari uang itu gak gampang. Nanti kenyataan kayak gitu loh. Gak mudah memang. Berperasangka positif di Indonesia yang. Memang. Dinamikanya masih. Memang banyak dinamika yang terjadi. Di negeri ini. Saya akui aja. Gak mudah memang. Tingkat kemiskinan masih tinggi. Apa-apa kelihatannya susah dijangkau gitu. Gak mudah memang. Saya akui aja. Tapi semua tergantung Anda sendiri. Tergantung saya sendiri juga. Tergantung kita sendirilah. Pokoknya. Nah sekarang sebagai penutup saya hanya mau sampaikan gini aja. Kalau kita merasa hidup itu susah tanpa uang. Atau gak punya uang hidup kita jadi susah. Yang bikin susah itu sebenarnya kita sendiri loh. Buktinya banyak orang di beberapa tempat lain dia mungkin gak punya uang dalam jumlah yang besar. Dia punya uang cuma buat memenuhkan makan aja. Makan dan minum aja. Tapi dia happy. Dia bahagia. Jadi memang rumus bahagia itu sederhana ya. Memang. Bahagia itu sederhana. Kalau kita yang memulai. Gak mesti kebahagiaan itu diukur dengan uang. Dengan materi. Kita sehat aja. Sehat fisik. Sehat mental. Sehat rohani. Kita bisa melakukan aktivitas apapun yang produktif ya. Kita bisa tidur nyenyak aja. Itu wajib kita syukuri loh. Selama ini bagi anda yang menerita susah tidur. Kita bisa setiap hari tidur nyenyak aja. Setiap hari tidur nyenyak aja. Baik anda yang mengalami susah tidur ataupun enggak. Anda tidur nyenyak setiap hari. Itu wajib anda syukuri. Kenapa? Gak semua orang bisa tidur nyenyak. Anda sehat. Anda bisa melakukan aktivitas apa saja dengan normal. Itu wajib anda syukuri. Itu wajib anda merasa bahagia. Kenapa? Gak semua orang bisa. Coba kita lihat beberapa saudara-saudari kita yang terbaring di rumah sakit. Atau bahkan mengalami kelumpuhan. Sehingga menjadi disabilitas. Coba kita bayangkan. Coba kita bayangkan. Dari situ aja. Sudah berapa banyak kita merasa kufur. Itu aja. Daripada syukurnya. Hanya gara-gara faktor uang itu tadi. Karena uang jadi rebutan semuanya. Saya tutup dengan satu kalimat yang sederhana ini aja. Uang itu bukan segala galanya. Uang itu bukan tujuan hidup. Kalau uang itu segalanya. Berarti uang itu akan menemani kita. Hingga perjalanan kita menuju kematian. Dan memulai perjalanan menuju alam selanjutnya. Itu kalau uang adalah segala galanya. Uang itu akan menemani kita sampai ajar menjemput. Sampai kita masuk ke alam kubur. Itu sampai kita ke alam baka. Ditemenin sama uang. Dan uang itu akan nambah terus. Di samping kita. Itu kalau uang adalah segala galanya. Tapi kenyataannya uang itu bukan segala galanya. Kenapa? Karena semua hal tidak bisa dibeli. Karena tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Uang tidak bisa dibeli dengan segala hal. Jadi uang itu hanya sekedar alat. Alat untuk memenuhi kebutuhan. Dan memuaskan keinginan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. 30 menit lebih saya bicara ini. Mudah-mudahan 30 menit ini bisa jadi 30 menit yang bermakna untuk Anda. Dan insya Allah kita jumpa lagi dalam Jekos Vlog yang akan datang. Jangan lupa subscribe ke kanal Youtube saya. Jekos TV. Dan kita jumpa lagi dalam Jekos Vlog di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan like. Sampai jumpa.